ini adalah teriakan kesakitan waaaaaah waaaaaah ampun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat oncor semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan serta diberikan kemudahan dalam segala urusan amin salam kenal bagi yang belum kenal bagi yang sudah kenal semoga semakin mendekat nama saya Ari perjalanan hidup Pak Santoso tidak hanya berhenti disitu saja hanya sebagai pegawai yang bisa membawa pabrik-pabrik dari Pak Marto untuk menjadi pabrik yang go internasional tetapi perjalanan yang sangat memberatkan hati Pak Santoso ini pun sampai kepada akhir dari bangkrutnya seluruh usaha Pak Marto dan akhir riwayat hidup dari Pak Marto cerita ini bersambung dari part kemarin yang menceritakan bahwa akhirnya ada satu tim dari pegawai pajak yang memeriksa perusahaan-perusahaan Pak Marto karena disinyalir perusahaan tersebut telah menggelapkan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah biasanya itu tidak menjadi masalah oleh Pak Marto tetapi kali ini timnya berbeda ada salah satu orang yang mempunyai kemampuan di luar orang biasa sebut saja namanya Ahmad tim ini pada awalnya memeriksa pabrik kayu lapis yang dipegang langsung oleh Pak Santoso mulai dari memeriksa dokumen keuangan memeriksa dokumen produksi memeriksa dokumen ekspor dan juga impor bahan-bahan baku mereka mulai mengacak-acak kantor itu dan pada akhir laporan pemeriksaan dinyatakan bahwa seluruh pabrik yang dimiliki oleh Pak Marto telah melanggar undang-undang dengan cara menggelapkan pajak yaitu dengan cara menyembunyikan aset yang dimiliki oleh perusahaan akhirnya perusahaan-perusahaan punya Pak Marto harus menanggung pajak yang nilainya tidak kecil mencapai ratusan miliar rupiah hal ini membuat Pak Marto menjadi geram tiba-tiba telpon Pak Santoso berdering dan ketika diangkat yang berbicara adalah Pak Juragan Marto Santoso Jih Pak Juragan Marto kita mengalami kendala yang berat aku ingin bertemu dengan tim dari pemeriksa jadwalkan besok malam aku ingin bertemu dengan mereka di hotel biasa baik Pak Juragan besok malam pun akhirnya pertemuan itu tiba tim pemeriksa berada di hotel itu untuk jamuan makan malam yang disediakan oleh Pak Juragan Marto Pak Juragan Marto datang bersama beberapa orang pengawalnya kedatangannya itu pun disambut dengan gembira oleh tim pemeriksa selamat malam Bapak selamat malam terima kasih pada semua tim yang telah hadir monggo silahkan untuk dinikmati hidangannya terima kasih Pak saya sebenarnya saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak-Bapak tim pemeriksa semua bahwasannya saya merasa sangat kaget bahwa perusahaan-perusahaan saya dinilai telah menggelapkan pajak mohon ini bisa dibicarakan sementara antara kita kebetulan saya membawa sesuatu untuk Bapak-Bapak tim Pak Juragan Marto pun mengangkat sebuah tas besar yang isinya berkepok-kepok uang dolar Pak Juragan Marto kemudian mempersilahkan tim untuk menerimanya Pak Ahmad menjawab saya mohon maaf Bapak saya adalah Ahmad ketua tim pemeriksa terima kasih sudah senantiasa memperhatikan kami tapi untuk yang terakhir ini kami tidak bisa menerima uang sebanyak itu bukan hak kami tapi itu adalah uang negara dan silahkan dipergunakan untuk melengkapi tanggung jawab perusahaan kepada negara terima kasih Bapak kami mohon izin selamat malam akhirnya tim itu pun tanpa basa-basi pergi dari tempat itu menunjukkan bahwa tim tidak menghormati upaya dari Pak Juragan Marto untuk memberikan suap yang jumlahnya tidak kecil miliaran rupiah seketika itu raut Pak Juragan Marto menjadi memerah sepertinya memang sudah berada di ujung kepala berada di ujung ubun-ubun Pak Juragan Marto marah terhadap tim ini santoso sediakan ubur rampe di rumah seperti apa yang pernah kamu lakukan pada saat ada tim pemeriksa di tahun lalu kunci rumah jangan boleh ada orang yang masuk ke juglu belakang baik Pak Juragan kalau itu pun hati saya sakit mas saya sebagai seorang pengelola anak angka dari Pak Juragan Marto juga merasakan bahwa ini adalah yang tidak baik namun kembali lagi bahwa saya tidak bisa menolak kebaikan dari Pak Juragan Marto dari semenjak saya SMP sampai dengan saat ini akhirnya aku pun menyediakan seluruh ubur rampe bunga telon bunga kantil semuanya sampai ayam cemani saya sediakan di sana mas di dalam kamar itu di malam itu kebetulan adalah malam terakhir dari tim pemeriksa untuk bertugas memeriksa perusahaan Pak Juragan Marto Pak Juragan Marto dari semenjak habis asar sudah berada di dalam kamar yang biasanya memang dipakai untuk ritual Pak Juragan Marto kamar itu berada di juglu paling belakang dan menghadap ke belakang itu merupakan beranda dari kamar yang dipakai oleh Pak Juragan Marto untuk melakukan ritualnya entah apa yang dilakukan Pak Juragan Marto tetapi di pagi harinya pada hari Jumat pagi terdengar kabar bahwa Ahmad sebagai ketua tim sedang sakit di dalam kamar dan tidak ingin ditemui sama halnya seperti Pak Juragan Marto kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam karena tidak diperkenankan oleh Pak Juragan Marto siapapun untuk masuk ke ruangan tersebut dan begitu juga Pak Ahmad selepas Jumatan setiap minggunya biasanya aku pulang terlebih dahulu ke rumah Juragan Marto untuk sekedar mengecek kegiatan keasisten rumah tanggaan apakah pembayaran gaji karyawan mingguan sudah dilakukan atau belum aku mengecek ke sana setiap minggu hal yang terjadi sangat luar biasa ketika aku mendekati juglu di belakang rumah teriakan Juragan Haji Marto sebenarnya membuat aku sangat takut karena teriakan itu bukan teriakan yang berbiasa tetapi adalah teriakan kesakitan dari luar kamar terdengar cerita seperti itu sepertinya Juragan Marto sedang kesakitan aku tidak berani untuk masuk karena larangan dari Juragan Marto untuk siapapun masuk ke dalam hingga akhirnya cerita itu pun berangsur-angsur menghilang sore hari aku ditelepon oleh pemeriksa kalau pemeriksaan dan juga berkas-berkas pemeriksaan telah selesai dan mereka akan kembali ke Jakarta begitu pula mereka bermain Pak Ahmad juga menyampaikan bahwa mohon maaf kalau telah mengganggu segala aktivitas yang berada di perusahaan Pak Haji Marto dan saya juga mohon maaf kalau Pak Haji Marto berkelakuan seperti itu akhirnya mereka pun pulang tapi sebelum pulang Pak Ahmad memberitahu sesuatu yang mungkin ini menjadi rahasia kami berdua bahwa sebenarnya Pak Ahmad sudah mengetahui apa yang terjadi pada saat dia datang pertama kali ke pabrik itu Pak Ahmad melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berkentayangan dan juga bertengger di pabrik bahkan beberapa pegawai sebenarnya telah menjadi budak dari makhluk-makhluk tersebut namun Pak Ahmad membiarkan itu karena itu bukan urusan Pak Ahmad hanya saja setelah dia menolak suap yang diberikan oleh Juragan Marto kemudian Juragan Marto secara gaib menyerang Pak Ahmad Pak Ahmad ini bukan orang sembarangan dia bercerita bahwa dia telah dibantu oleh ayah dan kakeknya yang merupakan pemilik pondok pesantren di daerah Jawa Timur sehingga sejak malam Jumat sampai dengan Jumat siang Pak Ahmad berdiam di dalam kamar hanya menunaikan ibadah Jumat kemudian masuk lagi dan akhirnya yang harus tumbang adalah Juragan Marto seketika itu aku pun menyadari kalau Juragan Marto di dalam kamar tidak pernah keluar hingga akhirnya aku pulang dan kemudian aku buka pintu itu dan aku temukan Juragan Marto telah meninggal dengan kondisi Juragan Marto sudah terkapar bersimbah darah keluar dari mulutnya dan matanya keesokan harinya tersiar kabar bahwa Juragan Marto meninggal dan akhirnya dikebumikan anak-anak mereka yang sudah seumurku pun berdatangan ke rumah gedong tersebut selang dua bulan setelah meninggalnya Juragan Marto kondisi perusahaan mulai menurun apalagi ahli waris sudah berniat untuk menjual seluruh aset yang berada di wilayah tersebut termasuk rumah gedong yang aku tempati bersama Juragan Marto semenjak dulu anak-anaknya kini tinggal di Jakarta hidup berpulya-pulya tanpa mengerjakan apapun tanpa mengelola pabrik dan kabarnya setahun setelah meninggalnya Juragan Marto anak-anaknya pun jatuh miskin karena sifat konsumtif mereka yang tidak mengenal batas beberapa bulan setelah kematian dari Juragan Marto pabrik-pabrik itu pun sudah berpindah ke pemilikan sehingga oleh pemilik yang baru aku pun digeser posisi di dalam pengelolaan pabrik sehingga aku memutuskan untuk tidak lagi mengelola pabrik yang dulunya adalah bekas kepunyaan Juragan Marto setelah aku keluar aku mengeluti mas dagang sembako bahan makanan pokok yang ada di wilayah sini untuk segedar menghidupi kami tetapi rasanya lebih bahagia karena tekanan-tekanan batin itu sudah tidak lagi mengganjal di hatiku dan ini adalah hidup yang aku pikir dan aku rasakan membuat aku bahagia terima kasih teman-teman pesan moral dari cerita ini adalah sebesar apapun kekayaan sebesar apapun kemewahan yang kita dapat dari hasil pesukihan dari hasil pekerjaan yang tidak halal maka akan membawa keburukan bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi keluarga dan anak-anak kita mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perasaan ingin mempunyai sesuatu berlebihan dengan jalan yang tidak halal terima kasih saya Ari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh